Intro Hai Aries, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Crystal Tarot Indonesia Saya Katika Tarot dan Vedic Reader channel ini Semoga semua Aries yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan Kali ini saya bacain energi Aries pada New Moon in Virgo Yang terjadi di House ke-6 pada tanggal 4 September 2024 Energi ini bisa dirasakan sampai 6 bulan ke depan puncaknya ketika Full Moon in Virgo Energi New Moon adalah energi awal Energi realisasi ya Kita lihat apa yang akan dimulai oleh Aries Pada New Moon in Virgo kali ini Aries Pada New Moon in Virgo 10 of Steve 7 of Swords 2 of Cups 3 of Coin Bottom of the deck ada Queen of Steve Aries dengan 4 of Coin Oke Aries Ini bisa saja ada kaitannya dengan figur bapak dan figur ibu Ya Aries Queen of Steve Kalau ini figur ibu Maka sepertinya figur ibu ini Menghemat uang Atau sangat hati-hati menggunakan uang Sehingga akan melakukan sesuatu yang Dia pikir itu efisien gitu Dan memperhitungkan segala sesuatunya Baik itu untuk kebutuhan kamu Atau kebutuhan keluarga Aries Dan Ada 5 of Swords Ada hal-hal yang kamu Lakukan Sepertinya kamu akan Mengalah ya Banyak mengalah Kamunya Jadi Misalnya Kalau ibu kamu Menginginkan hal-hal yang efisien Untuk kamu Kamu bilangnya Ya udah deh gitu Nah Kalau ini adalah energi kamu Queen of Steve ini Ya Kamunya Yang efisiensi dari sisi Dana Dan Tidak ingin banyak mengeluarkan uang Kemudian juga Ini membuat kamu tidak terlalu peduli Dengan masalah Masalah uang Diluar dari Kepentingan utama Prioritas gitu Oke Tapi ada juga Sisi mengalah Yang kamu lakukan Mengalahnya disini Misalnya Ada sesuatu yang kamu inginkan Aries Tapi ya udah deh Nggak usah dibeli gitu Daripada nantinya Jadi perbincangan Atau Daripada uangnya kamu beli Untuk sesuatu yang kamu inginkan Lebih baik ditabung gitu Nah kemudian disini juga Fokus energi kamu Ada king of coins Dimana kamu itu Merasa punya tanggung jawab Terhadap Finansial kamu Sendiri gitu Dan kalau kamu adalah Seseorang yang memang Bertanggung jawab Untuk orang-orang Di sekitar kamu Secara finansial Maka kamu Juga merasa perlu Menjaga Arus dana Masuk maupun keluar Kamu juga akan Berfokus pada Karir Ataupun pekerjaan Pekerjaan Yang menghasilkan uang Aries Dan Memang selama 6 bulan ke depan ya Saya rasakan Kamu fokus banget Terhadap uang Aries Workaholic banget Karena disini Di alam bawah sadar Kamu ada king of staff Ini membuat kamu Mengabaikan Hal-hal Yang tidak ada cuannya Tidak ada duitnya Tidak ada untungnya Dengan nine of cups Yang melintang Menunjukkan 6 bulan ke depan Kamu seperti Tidak merasa puas Sulit merasa puas Sulit merasa senang Sulit bangga Sulit bahagia Dengan hasil Pencapaian kamu Aries Jadi kamu merasa Belum puas lah Dengan apa yang Kamu dapatkan Ada hal-hal Imajinasi Yang kamu Fikirkan itu Bisa lebih Lebih dan lebih Lagi Misalnya Kalau kamu Dapatnya 8,5 Gitu Entah ini nilai Pendidikan Atau nilai duit Kamu ngerasa Enggak Saya masih bisa Kok dapat sampai Nilai 10 Dan kamu akan Berusaha Nah dengan Ten of steve Seven of sweet Dan two of cups Kamu sepertinya Punya tanggung jawab Atau merasa Bertanggung jawab Ada janji Yang kamu Sepakati Ini bisa Dengan pasangan Kamu Atau Dengan Orang tua Atau Dengan diri Kamu sendiri Janji 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 Main 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 Komputer Lagi Gitu Itu contoh Contohnya Jadi Ya ada Perjanjian Yang kamu Sepakati Di masa Sebelumnya Yang membuat Kamu bertanggung jawab Penuh Ya Dengan page of coin Dan tree of coin Yang terlihat Memang Ini page of coin Kan menunjukkan Kamu giat banget Bekerja Dan belajar Nah ini Masing-masing Kalau kamu fokusnya Di pendidikan Kamu giat banget Belajarnya Karena Kamu sadar Orang tua Kamu Sepertinya Meminimalisir Pengeluaran Untuk kamu Mungkin Kamu juga Terpikir Gimana Caranya Dapat Uang tambahan Gitu Bagi Aries Yang Saat ini Melakukan Pendidikan Fokus Kependidikan Nah Bagi Aries Yang memang Sudah Tidak Ada Kaitannya Lagi Dengan Pendidikan Ya Kamu Saat ini Sedang Melewati Proses Belajar Aries 6 Bulan Kedepan Belajar Ini Bisa Saja Magang Ya Atau Sedang Mempelajari Sesuatu Yang Saya Maksud Berarti Selain Pendidikan Formal Ya Ada Wawancara Yang Kamu Lakukan 6 Bulan Kedepan Jadi Bagi Kamu Yang Sedang Mencari Pekerjaan Ada Peluang Wawancara Semoga Lebih Cepat Datangnya Di Bulan September Karena Energi 6 Bulan Ini Kan Lama Sementara Pekerjaan Kan Butuhnya Cepat Bisa Saja Nanti Di Awal September Di New Moon Ada Wawancara Ada Perjalanan Yang Kamu Lakukan Kemudian Juga Kamu Sepertinya Mempelajari Mempelajari Kreativitas Kreativitas Baru Mempelajari Inovasi Baru Kamu Ada Juga Negosiasi Yang Kamu Lakukan Atau Kamu Belajar Komunikasi Belajar Bahasa Belajar Bernegosiasi Namun Kesemuanya Itu Yang Kamu Pelajari Yang Akan Kamu Ikuti Entah Itu Wawancaran Kerja Nantinya Kamu Berusaha Agar Hasilnya Itu Memuaskan Kamu Dan Membanggakan Orang tua Kamu Aries Dan Sepertinya Juga Ada Sebagian Aries Yang Mengajukan Proposal Proposal Cinta Atau Proposal Kerja Nah Kalau Mengajukan Proposal Kerja Akan Ada Panggilan Untuk Wawancara Kalau Proposal Cinta Disini Akan Ada Sambutan Ya Aries Tapi Kamu Tidak Berfokus Pada Cinta Jadi Kalau Ada Seseorang Yang Mengajukan Proposal Cinta Kepada Kamu Mungkin Kamu Akan Mengabaikannya Karena Disini Ada Janji Yang Kamu Prioritaskan Untuk Tertuntaskan Dalam 6 Bulan Ini Kamu Ingin Menunjukkan Kamu Berhasil Melalui Nilai-nilai Kamu Misalnya Melalui Prestasi Kamu Melalui Jenjang Karir Kamu Misalnya Aries Tapi Ada Sebagian Aries Yang Sepertinya Merencanakan Perjalanan Keluar Negeri Ada Pembicaraan Untuk Itu Karena 6 Bulan Mencapai Februari 2025 Jadi Bulan Desember Kalau Nanti Adanya Liburan Akhir Tahun Sudah Direncanakan Sejak September Aries Bagus Energinya Kita Lihat Bagaimana Pesan Universe Untuk Aries Pesan Untuk Aries Satu Kartu Indigo And Crystal Children You Have A Bond With Children In Particular You Can Help Children Who Are Sensitive Aries Ini Kamu Bisa Saja Akan Terkait Dengan Orang Orang Yang Punya Kemampuan Indigo Atau Kristal Selama 6 Bulan Kedepan Atau Kalau Kamu Memang Punya Potensi Atau Bakat Lahiriah Ini Sepertinya Akan Teraktifasi Selama 6 Bulan Kedepan Kalau Selama Ini Ditutup Misalnya Bisa Saja Ini Teraktifasi Selama 6 Bulan Kedepan Sehingga Mungkin Kamu Akan Merasakan Kepekaan Yang Lebih Daripada Bulan Sebelum Tapi Karena Kamu Memahami Situasi Ini Kamu Akan Membantu Ya Mungkin Kamu Akan Dipertemukan Dengan Orang Orang Yang Masih Bingung Gitu Ya Untuk Mengelola Indikunya Atau Mengelola Mata Kristalnya Gitu Masih Bingung Dalam Melihat Hal-hal Ini Nyata Atau Enggak Masa Depan Atau Masa Lalu Gitu Mungkin Kamu Akan Membimbing Orang Orang Seperti Itu Atau Kamu Akan Mencari Pembimbing Terhadap Kebingungan Kamu Karena Kebangkitan Potensi Atau Bakat Indigo Atau Kristal Kamu Aries Oke Aries Saya pikir Cukup Sampai Disini Semoga Bacaan Ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Share Video Ini Ke Teman Teman Kamu Agar Channel Ini Berkembang Untuk Personal Reading Berbayar Nomor Whatsapp Saya Ada Di Deskripsi Video Ini Untuk Menonton Video Eksklusif Teman Teman Taman Ada Tambah Bergabung Di Samping Profile Channel Ini Klik Dan Pilih Ada Level The Moon Dan Level The Sun Baca Dua Fasilitas Apa Yang Akan Kalian Dapatkan Kemudian Lanjutkan Pembayaran Thank you For Watching Aries Bye